Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas sedikit terkait popularitas dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan karena beberapa kali kita melihat hasil survei teman-teman untuk Pilpres 2024 ini masih didomong iluminasi nama Prabowo Subianto kemudian Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jadi tiga nama ini saat ini sangat populer di beberapa lembaga survei diantaranya adalah Indobarometer kemudian Median kemudian BRC nah teman-teman kalau kita lihat disini teman-teman ada satu artikel dari detiks beda elektabilitas Anies di dua survei Capres 2024 kita lihat teman-teman beritanya bahwa nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencuat di Bursa Capres 2024 dua lembaga survei ini mengungkap besaran elektabilitas Anies dari survei yang dirilis oleh Indobarometer dan parameter politik Indonesia BPI Anies secara betul-betul menempati posisi posisi kedua dan keempat posisi pertama diraih Menteri Pertahanan yang juga ketua umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto ini teman-teman dari lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan menjadi salah satu Capres di 2024 pada urutan kedua yang pertama memang diurutan adalah ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto karena Prabowo Subianto memang punya pengaruh cukup besar karena beliau sebagai mantan dari Capres di 2019 bahkan dua kali Prabowo Subianto ini Capres nah kali ini teman-teman di 2024 peluang Prabowo sangat besar sekali untuk mendulang suara untuk memenangkan para Pilpres 2024 tetapi di satu sisi ada bayang-bayang Anies Baswedan nah kalau saya berpikir bagaimana Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ini bersatu saja jadi Pak Prabowo sebagai Capresnya Pak Anies sebagai wakilnya jadi ini akan lebih dinamis karena kalau saya melihat visi misi dari Pak Anies maupun dari Pak Prabowo ini punya kesamaan sama-sama dekat dengan ulama sama-sama dekat dengan umat islam dan ini sangat bagus kalau dimajukan satu paket bukan dua paket nah teman-teman kalau kita melihat lagi beberapa pendapat lain ini survei indobarometer Prabowo Capres terkuat di 2024 Anies runner-up jadi runner-up itu adalah kedua peluang kedua Anies Baswedan yang pertama masih tetap Prabowo Subianto kemudian kita lihat lagi teman-teman di survei median survei median mayoritas simpatisan 212 pilih Anies Baswedan Capres 2024 nah kenapa mayoritas alumni 212 dekat dengan Anies Baswedan karena Anies Baswedan ini memang dekat dengan umat islam saya kira ini membuat warga atau alumni 212 ini bersimpati kepada Anies Baswedan tetapi saya melihat ini tidak semuanya akan masuk dalam suara Anies Baswedan tetapi sebagian ini juga masuk kepada Pak Prabowo Subianto jadi ini masih kalkulasi sementara dari survei median bahwa mayoritas alumni 212 ini mendukung Pak Anies Baswedan kemudian kita lihat lagi teman-teman berita dari CNN survei median Prabowo Anies Sandi kuasai Bursa Capres 2024 jadi ini masih tetap mendominasi nama Pak Prabowo Anies dan Sandiaga Uno di Pilpres 2024 lalu bagaimana teman-teman kalkulasi para pendukung dari Joko Widodo Maruf Amin yang kemarin ini mendukung all out di Pilpres 2019 nah ternyata ini belum menentukan sikap menurut Boni Hargen para pendukung dari Joko Widodo Maruf Amin ini masih melihat kinerja para menteri di kabinet Jokowi apakah para menteri ini bekerja solid untuk mendukung Jokowi sampai 2024 atau seperti apa jadi para pendukung Jokowi masih melihat kinerja para menteri di kabinet ini nah teman-teman di luar itu semua ada hal yang menarik sebenarnya ketika nama Prabowo Subianto Anies Baswedan Sandiaga Uno ini mencuat namanya di Pilpres 2024 ada PSI yang ini menarik perhatian publik bahwa PSI lewat sekartarisnya sekjennya Raja Juli Antoni ini mau menghambat menghadang daripada Anies Baswedan kalau maju di Pilpres 2024 saya ambil beritanya dari CNN teman-teman PSI ajak masyarakat jegal Anies maju Pilpres 2024 kenapa sampai mau menjegal Anies pada Pilpres 2024 nah kalau kita lihat teman-teman di Pilpres 2019 kemarin PSI memang all out mendukung Joko Widodo dan pada pemilihan gubernur DKI Jakarta persaingan antara Anies Baswedan dan Ahok PSI ini adalah salah satu pendukung dari Basuki Caya Purnama dan yang menariknya teman-teman ketika banyak lembaga survei ini memprediksi bahwa Anies Baswedan akan maju menjadi calon presiden di 2024 ini adalah PSI yang tidak rela kalau Anies Baswedan ini menjadi salah satu calon presiden di 2024 apa alasan dari Raja Judi ini mau menjegal Anies dan mengajak masyarakat untuk menjegal Anies agar tidak masuk menjadi bursa calon presiden apalagi menjadi presiden kalau kita lihat teman-teman berita dari CNN ini Sekjen PSI Raja Judi mengajak partai politik hingga masyarakat untuk menjegal Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 sebab menurutnya Gubernur DKI Jakarta itu selama ini hanya gemar memainkan isu populisme agama isu populisme agama yang dapat memecah belah bangsa Indonesia benarkah Anies Baswedan memainkan populisme agama untuk memecah belah umat beragama atau memecah belah bangsa Indonesia saya kira ini tidak benar karena saya melihat tidak ada pernyataan dari Anies Baswedan memainkan isu agama untuk memecah belah agama untuk memecah belah rakyat Indonesia untuk memecah belah persatuan ini saya melihat tidak ada di situ kemudian ajakan Antoni ini tak lepas dari hasil survei indobarometer yang menempatkan Anies sebagai salah satu calon presiden terkuat di antara kepala daerah lainnya nah ini ada kaitannya dengan survei indobarometer yang menempatkan Anies Baswedan menjadi salah satu calon presiden di 2024 kemudian yang dikatakan Antoni adalah saya ingin mengajak teman-teman partai maupun masyarakat yang masih pro dengan nasionalisme kita sekira kita harus ada barisan nasional yang secara serius menghadang figur yang terfokus isu populisme itu kata Antoni dalam jumpa pes indobarometer di hotel atlet centuri Jakarta pada hari minggu 23 Februari 2020 ini adalah yang menarik teman-teman kenapa Raja Juli Antoni ini sampai mengangkat isu bahwa Anies Baswedan ini memainkan isu agama untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh sekjen PSI ini adalah tidak benar kalau Anies Baswedan ini memecah belah bangsa memainkan isu agama ini tidak benar saya sebagai pribadi saya sebagai bagian dari masyarakat saya tidak melihat itu bahwa Anies Baswedan memecah belah persatuan memainkan agama untuk memecah belah persatuan umat saya tidak melihat itu nah teman-teman kalau menurut pendapat saya apa yang disampaikan yang dilakukan oleh Anies Baswedan sebagai kepala daerah tentu beliau akan merangkul semua pihak baik itu yang pro maupun yang kontra dengan Anies Baswedan termasuk dengan 212 dekatnya Anies dengan 212 ketika ada acara beliau datang di Monas itu bukan berarti Anies Baswedan ini memainkan isu sahara isu agama tetapi Anies sebagai kepala daerah ketika ada warganya ada masyarakat berkumpul di Monas tentu dia akan datang bukan berarti Anies datang ini adalah untuk memecah belah bangsa 212 tidak untuk memecah belah bangsa 212 adalah kumpulan masyarakat muslim yang isinya adalah mereka membela kebenaran kalau itu salah dia katakan salah kalau itu benar dia katakan benar kalau ada orang yang menisitakan agama maka dia suarakan itu bahwa itu adalah menisitakan agama nah ketika gerakan 212 ini menyuarakan kebenaran apakah ini dianggap memecah belah bangsa saya pikirkan tidak demikian juga Anies Baswedan ketika datang di acara reuni 212 ini adalah kewajiban kepala daerah kalau dia bisa datang datang kalau tidak bisa datang beliau tidak bisa datang karena itu teman-teman beberapa survei memang mengatakan dari median masyarakat yang terkumpul dalam 212 ini banyak mendukung Anies Baswedan saya pikir saya pikir ini sah-sah saja siapapun orang bisa mendukung siapapun orang juga tidak mendukung ini hak masing-masing tetapi yang pasti apa yang dilakukan oleh sekjen PSI ini adalah sangat disayangkan harusnya partai politik ini memberi peluang kepada kader-kader anak-anak bangsa untuk maju menjadi pemimpin nasional kalau dia berpotensi mengapa tidak itulah teman-teman yang bisa kami sampaikan obrolan yang menarik terkait capres di 2024 ada Anies Baswedan ada Prabu Subianto ada Sandiaga Uno tetapi beberapa survei ini menempatkan Prabu Subianto sebagai capres terkuat untuk 2024 nah bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait capres di 2024 apakah masih mendukung Pak Prabu Subianto silahkan teman-teman tulis komentar di bawah dan kami sangat berharap teman-teman bisa berkontribusi terhadap komentar di bawah ini karena akan bisa membangun pencerahan kepada masyarakat dan sekali lagi teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses lalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax